Viral video sambil cuci darah, pasien rumah sakit tetap ikut lomba makan kerupuk di atas kasur Viral di media sosial sejumlah pasien yang terbaring di atas ranjang rumah sakit turut memeriahkan hari kemerdekaan RI ke-78 Sejumlah pasien yang terbaring di atas ranjang RS tersebut ikut lomba makan kerupuk sambil menjalani proses cuci darah Diketahui, mereka adalah pasien yang menjalani hemodialisis, HD, suatu jenis terapi di mana darah diambil dari tubuh dan disaring melalui mesin karena ginjal mereka sudah tidak berfungsi dengan baik Lomba makan kerupuk di antara para pasien ini kemudian direkam, dan video tersebut saat ini viral dan tersebar luas di berbagai platform media sosial Ada pun salah satu akun yang membagikan video itu adalah akun Instagram at memometsos, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023 Lomba makan kerupuk pasien HD, isi narasi dalam keterangan unggahan itu Dalam video berdurasi 1 menit 59 detik tersebut, terlihat sejumlah pasien yang sedang terbaring di tempat tidur dengan semangat mengikuti kompetisi makan kerupuk Beberapa perawat dan pendamping pasien berperan sebagai orang yang memegang kerupuk Mereka terlihat membawa kayu dan tali untuk mengikat kerupuk, lalu mengarahkan kerupuk ke mulut pasien HD agar bisa dikunyah Tampak juga bahwa para pasien sedang menjalani terapi hemodialisa, HD Ini terlihat dari beberapa jarum yang menempel di tangan mereka, serta selang yang berfungsi membawa darah kotor ke mesin penyaring Pasien diharuskan memakan kerupuk yang digantung tersebut sampai habis, baik dalam posisi berbaring maupun duduk Peserta lomba makan kerupuk terlihat sangat antusias, bahkan terdengar suara tawa dari dalam ruangan unit pelayanan hemodialisa Pasien yang memenangkan perlombaan diberikan hadiah bingkisan oleh perawat Terima kasih telah menonton!